Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube AnagundiWR sana Di hadapan kalian ini adalah sebuah proyek sederhana Yang dulu pernah saya buat Tapi dirakit menggunakan desain PCB custom gitu ya Jadi saya buat gambar PCB nya Terus saya cetak dan saya uji coba Dan itu adalah water level SMS Jadi water level SMS itu dapat mendeteksi level ketinggian air Sekaligus juga dapat mengirimkan Informasi level ketinggian airnya melalui SMS Jadi jika terjadi peningkatan level gitu ya Misalkan di suatu sungai atau bendungan gitu Tiba-tiba level airnya naik dari mungkin setengah meter menjadi dua meter Itu dia bisa langsung menginformasikan ke orang yang punya alat Atau ke orang yang nomornya sudah terdaftar di alat ini gitu ya Misalkan pada saat siaga dia mengirimkan level air dalam status siaga Lalu pada saat airnya meningkat menjadi bahaya Otomatis dia akan langsung mengirimkan SMS ke pemilik tersebut Seperti level air dalam status bahaya Seperti itu Nah disini Saya membuat alatnya Dengan menggunakan modul panjerino Kalau kita lihat disini ya Oke teman-teman sebelum lanjut saya ingin menyampaikan sebuah informasi Jadi banyak teman-teman yang bertanya Dimana sih saya membeli spare part elektronik Dimana sih saya mendapatkan spare part untuk servis ya Jadi kalau seandainya di Indonesia tidak ada spare part Saya biasanya mengimport di China Jadi di China itu spare part apapun ada Dan saya mengimport dari sana Lalu juga ada yang bertanya Dimana sih beli misalkan IC microcontroller ATmega328 Dalam jumlah banyak dan harganya sangat murah Jadi saya di China itu punya seorang teman Yang bekerja di distributor spare part elektronik ya Namanya adalah Sunny Nomor kontak whatsappnya sudah ada di keterangan video Kalian bisa hubungi Jadi kalian bisa bertanya Saya ingin membeli spare part ini Dengan jumlah mungkin 100 pieces Mungkin 1000 pieces Mungkin kalian jual lagi gitu ya Kalian bisa mendapatkan harga yang spesial Jadi kita import dan dikirimkan Bisa melalui post, EMS ya Kalau ingin cepat 3 hari Pengiriman bisa pakai DAL Itu tergantung dari kalian Kalian bisa sampaikan ke teman saya ini Sunny, si Sunny ini Saya mendapatkan info ini dari Dwi Arsana Melalui videonya gitu Mungkin aja dapat harga yang menarik ya Jadi banyak komponen Nah kalau kalian perhatikan disini Alatnya sangat simple Jadi menggunakan hanya satu gini aja kelihatannya Satu board gini aja kelihatannya Dan ini terdiri dari beberapa komponen Seperti yang bisa dilihat disini Ada transistor, ada LED Ada dioda juga Ada kapasitor yang besar Lalu modul GSM Modul GSMnya itu akan saya gunakan untuk Mengirimkan SMS Jadi mikrocontroller memerintahkan Si modul GSM untuk Tolong dong kirim SMS ini Ke nomor ini gitu ya Jadi modul GSM berfungsi sebagai HP Cuma yang ngetik tulisannya Itu mikrocontrollernya Nah LCD juga saya gunakan LCD disini Sama seperti di video Tapi LCDnya agar Sedikit menggunakan kabel Saya menggunakan modul I2C dalam LCDnya ya Jadi itu kita cuma perlu 2 jalur aja Sudah bisa mengirimkan karakter Ke LCD 16x2 Nah mikrocontrollernya Kita disini menggunakan panjerino Kalau dibuka seperti ini Kalian bakalan lihat Nah kalian bakalan lihat Alat yang tadi itu Terdiri atas lapisan bawah Itu adalah modul panjerino Buatan duwiarsana.com Seperti ini ya Dan tidak ada tambahan komponen lain Hanya modul panjerino aja Lalu Di atas ini adalah Modul protosil namanya Protosil itu adalah modul Yang digunakan sebagai pengganti breadboard Atau PCB gitu ya Jadi kita bisa menyolder Rangkaiannya di atas Protosil ini Kalau kalian lihat Rangkaiannya Saya menyolder kabel Tidak saya si dodo yang nyolder ya Jadi si dodo menyolder kabel di bawahnya Seperti ini Untuk mensimulasikan jalur layout Alat yang saya buat Menggunakan PCB custom Seperti ini ya Kita pasang lagi Nah bagaimana cara membuat Water level ini Water level ini dibuat Menggunakan Rangkaian dasar Yang saya juga dapat di internet Jadi kalian tinggal ketik Water level transistor Seperti itu Maka akan banyak sekali Referensi gambar yang Ada di internet Kalian bisa tiru salah satunya Dan saya pun meniru salah satunya Yaitu yang Tiga transistor Lalu untuk codingnya Kalian bisa lihat di coding saya Sebelah sini Ya Disitu Kalian bisa perhatikan Pembacaan Water levelnya Itu hanya Pembacaan Digital read saja Jadi kita akan membaca Sinyal digital yang dihasilkan Oleh Rangkaian pembaca Water level ini Lalu sinyal digital Pembacaan itu Diolah Melalui tahapan-tahapan Pemilahan gitu ya Ada pemilah-pemilahan If Kalau kalian lihat Jika Probe Atau kabel Satu tersentuh Terhadap Positif Maka dia akan Kita selipkan Coding Mengirim SMS Bahwa status Dalam kondisi aman Gitu Di atasnya lagi Itu ada If lagi ya Jadi else if Kalau probe nya terhubung Dua Mungkin probe aman Dan probe siaga Maka Dia akan mengirimkan SMS Siaga Seperti itu Gak mungkin dong Airnya menyentuh Level siaga Tapi tidak menyentuh Level aman Kan gak mungkin Maka dari itu Kita membuat Else if Itu untuk Mencegah terjadinya Error pada saat Pembacaan water level Siapa tahu aja Basah di bagian siaga Tapi Aman tidak tersentuh Biar tidak mengirimkan SMS Seperti itu Sekarang saya akan Uji coba Di depan kalian Biar bisa Menunjukkan bahwa Alat ini memang Berfungsi Nah jadi alat ini Bisa dinyalakan Dengan menggunakan 5V Dari USB nya Atau kalian bisa Nyalakan dengan Menggunakan Maksimal 12V Pada konektor DC disini Dan kabel probe Yang akan diletakkan Di air Disini saya menggunakan Kabel ya Sebagai simulasi Lalu sungainya Atau Bendungannya Kita akan simulasikan Dengan menggunakan Potongan Botol Seperti ini Nanti kita akan Masukkan airnya Secara belahan Saya akan coba Untuk nyalakan Menggunakan Kabel USB Dan kita akan Perhatikan Apa yang terjadi Seperti Seperti kalian lihat Lampu pada Modul GSM Berkedip Cepat ya Jadi cepat ini Menandakan Belum mendapatkan Sinyal Jadi status Untuk mendapatkan Sinyal adalah Dia Interval 3 detik Jadi ada GSM Yang artinya Mikrocontroller Pangerino Itu bisa Berkomunikasi Dengan Modul GSM Di LCD Kalian bisa Lihat Status saat ini Itu tidak ada Karena Kenapa Karena Kabel Proof Itu belum Saya letakkan Ke Simulasi Airnya Sekarang Kita akan Simulasikan Air Meningkat Secara perlahan Dan kita akan Lihat Apa perubahan Pada LCD Oke disini Antena Untuk Modul GSM Saya hubungkan Ke Timah Agar Dia lebih cepat Mendapatkan Sinyal Karena Kondisi kita Saat ini Di dalam Ruangan Lalu kita Simulasikan Airnya Meningkat Secara perlahan Dengan Menuangkan Air ke Wadah ini Dan kita Lihat Apakah Ada Perubahan Status Jadi Kalian Perhatikan Lampu LED Pada Board Protosil Ini Menyala Berwarna Hijau Dan Sekaligus Juga Dia akan Mengirimkan SMS Ke Handphone Yaitu Status Aman Di LCD Kalian Lihat Status Nya Adalah Aman Dan Kalau Sinyalnya Bagus Disini Ternyata Sinyal Handphone Saya Tidak Ada Jadi Kalian Bisa Lihat Sinyalnya Kosong Semua Jadi Tidak Ada SMS Yang Masuk Coba Saya Pereksa Oke Belum Ada SMS Yang Masuk SMS Masuk Terakhir Itu Adalah Menawarkan Modal Usaha Pinjaman Online Jadi Tidak Ada SMS Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Dulu Untuk Uji Cobanya Jadi Kita Akan Tuangkan Lagi Sampai Status Siaga Jadi Level Kedua Yaitu Siaga Sudah Tercapai Lampu Kedua Yaitu Kuning Dia Menyala Dan Status LCD Dia Berubah Menjadi Siaga Oke Kita Akan Lanjutkan Ke Status Bahaya Kalau Tidak Salah Dan Tiga Lampu LED Sudah Menyala LCD Juga Berubah Menjadi Status Bahaya Jadi Kita Ulang Simulasikan Bahwa Airnya Itu Naik Perlahan Dengan Memasukkan Kabel Probenya Jadi Status Saat Ini Belum Terbaca Dan Sekarang Lampu Hijau Sudah Menyala Seharusnya Dia Akan Menerima SMS Oke Status Level Aman Kita Akan Lanjutkan Status Level Siaga Oke Kita Akan Lanjutkan Status Level Bahaya Seperti itu Ya teman teman itu dia tadi percobaan saya membuat sebuah water level dengan menggunakan panjerino dan juga proto shield dan ada beberapa komponen dip yang saya solder disini Rangkaian ini bisa kalian cari di internet ada banyak sekali contoh contohnya dan komponennya digunakan juga beragam jadi misalkan di gambar itu menggunakan transistor NPN tipenya adalah 2222 gitu ya misalkan kita ganti dengan transistor NPN tipe lain itu sama saja jadi bisa aja yang penting spesifikasi transistornya itu mirip-mirip tidak masalah Sekian dulu video saya hari ini semua file projectnya bisa kalian download di keterangan video dan kalian bisa pergunakan untuk menggunakan membuat project seperti saya ini Oke sampai jumpa